Kalian pengguna HP Xiaomi, HP Xiaomi kalian lelet, lemot, berat saat menjalankan aplikasi, kalian ada di konten yang tepat. Untuk pengguna HP Xiaomi, apalagi HP-nya yang kentang, pasti makin tahun ke tahun HP-nya makin lemot dan juga lelet kan? Main game juga patah-patah dan berat banget menjalankan gamenya. Main sosmed apalagi? Pasti lama-lama kesel kan karena HP-nya lelet dan lemot. Nah aku ada trik khusus agar HP Xiaomi kalian itu tidak lemot dan lelet lagi. Tidak hanya Xiaomi aja sih, semua Android juga bisa kok. Mau tau caranya? Oke kita langsung saja ke caranya. Untuk cara yang pertama, kalian bisa aktifkan opsi pengembang pada HP kalian. Kalian bisa buka pengaturan HP kalian, lalu buka tentang telepon. Agar opsi pengembangnya aktif, kalian bisa klik 5-7 kali pada versi MIUI-nya. Nah akan muncul notifikasi seperti ini ya, tandanya opsi pengembangnya sudah aktif. Lalu kembali, dan cari setelan tambahan. Scroll ke bawah, dan pilih opsi pengembang. Cek sekali lagi kalau opsi pengembangnya itu sudah aktif ya. Kemudian scroll lagi ke bawah, dan cari yang namanya skala animasi jendela. Nah standarnya itu ada di 1 kali kan, kalian bisa ubah ke 0,5. Begitu juga dengan skala animasi yang lain, ubah menjadi 0,5. Nah gunanya apa? Gunanya agar loading pada HP kalian itu lebih cepat, dan bisa mempercepat kinerja HP kalian setiap membuka dan menjalankan aplikasi. Lanjut ke cara selanjutnya. Masih tetap di opsi pengembang, kalian bisa cari yang namanya jangan simpan aktivitas. Kalian bisa aktifkan saja. Gunanya agar setiap aplikasi yang digunakan akan memuat ulang. Jadinya RAM tidak akan bekerja lebih keras menyimpan memori aplikasi. Jadinya RAM akan fokus ke satu aplikasi yang sedang digunakan saja. Oke jika sudah, lanjut ke cara selanjutnya. Kalian bisa selalu melakukan pembersihan sampah atau cek aplikasi di HP kalian. Nah di HP Xiaomi itu biasanya ada di bagian sini ya. Kalian tinggal geser saja seperti ini. Nah yang ini ya, kalian bisa selalu membersihkan sampah aplikasi di HP kalian. Agar memori kalian lebih legah dan juga ringan. Jadinya HP kalian tidak akan lembut lagi. Nah setelah melakukan cara tadi, kalian bisa merasakan sendiri hasilnya bagaimana. HP kalian akan sedikit lebih lancar, jadinya tidak lembut-lembut lagi. Oke seperti itulah cara mengatasi HP Xiaomi yang lembut dan lelet. Oke segitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, share, dan tentunya subscribe channel ini. Enjoy this video. Thanks for watching. Saya Indra. Ciao. Sub indo by broth3rmax